Intro Sudah sekiranya 3 tahun lamanya, saudara, para warga penyintas menempati hunian tetap atau sementara di hutan kota Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talise, Kejamatan Mantikulore, Kota Palu, Selawesi Tengah. Penghuni hutan 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 kota bernama Suritini Haris Mataikan, dirinya ingin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kondisi warga penyintas yang berada di hutan 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 dengan informasi Anda untuk kondisi fasilitas suntara hutan kota saat ini sendiri, bagaimana berdasarkan pantauan Anda di lapangan? Baik, Rekan Nila dan Tribuners bahwa fasilitas yang berada di hunian sementara atau huntab di hutan kota Palu menurut pantauan Tribun Palu cukup memprihatinkan di mana dapur umum sudah tidak bisa digunakan lagi dan beberapa sudah dirusak oleh para penghuni tersebut untuk dijadikan bahan tambahan untuk halaman ataupun bahan bangunan lainnya. Sedangkan untuk WC-nya sendiri beberapa sudah mengalami ketersumbatan atau tersumbut sehingga airnya tidak dapat mengalir dan beberapa juga itu WC dikunci karena sudah mengalami rusak berat dan terjadi penimbunan air di dalamnya sehingga tidak dapat digunakan. kemudian aliran air sedap yang ditembulkan oleh aliran air itu membuat warga sedikit risih dengan suasana huntara di sana dan beberapa huntara juga sudah mengalami kerusakan seperti lantainya yang jebol dan dindingnya yang berlubang dan juga atap-atapnya yang sudah mulai bocor-bocor sehingga pada saat kunjungan turun warga harus menaruh loyang atau beberapa alat lainnya untuk mengatasi kebocoran tersebut. Kembali rekan-rekan. Oke, Alan untuk saat ini ada berapa banyak penghuni di untara hutan kota ini? Menurut koordinator huntara tersebut yaitu Ibu Sri saat dijumpai oleh Tribun Palu tadi ia mengatakan sekitar 125 kepala keluarga yang saat ini menghuni huntara tersebut. Namun ia menjelaskan dari semua 125 kepala keluarga tersebut tidak semua itu penyintas yang artinya dimana beberapa dari penghuni hutan kota tersebut ialah bukan warga yang mengalami bencana gempa 2018 kemarin. Entah kenapa ada banyak warga sampai di sana ia juga mempertanyakan hal tersebut namun ia tidak berani mengusir ataupun mempermasalahkan hal tersebut. Kembali rekan-rekan. Ya, untuk saat ini apakah sudah ada rencana para penyintas ini akan dipindahkan ke hunian tetap, Alan? Baik, Rakanila. Menurut informasi yang dihimpun oleh Tribun Palu.com bahwa hunian tetap saat ini masih dalam pembangunan dan beberapa itu sedang dalam masa akhir seperti di hunian Talise dan hunian Tondo dua itu sedang dalam masa pembangunan dimana diperkirakan tahun depan baru akan selesai sehingga masih para penghuni huntara di hutan kota harus sabar menunggu sedangkan beberapa diantaranya itu belum terdaftar sebagai calon penerima huntap dan Ibu Seri juga mempertanyakan hal tersebut mengapa dirinya salah satu yang belum mendapatkan huntap sedangkan temannya yang berada di huntara lain seperti di huntara Lere sudah mendapatkan huntap kembali rekan nila oke artinya memang belum semua penyintas ini bisa mendapatkan hunian tetap ya Alan ya terima kasih banyak Alan Cahadir warnawan Tribun Palu atas laporan Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya Saudara Tribun wawancara dengan penghuni hutan hutan kota Seri Tini Haris berikut laporannya untuk Anda sudah sama kamu tidak manusiawi harapan saya manusiakanlah kami jadikan kami manusia sebagaimana adanya jangan kesen kita-kita ini sudah susah sudah kamu tidak manusia saya tidak minta uangmu pemerintah tidak saya cuma menuntut hak-hak kami sebagai penyintas bukan cuma buat saya pribadi tapi lihat keberadaan kami ada beberapa keluarga di sini memang betul-betul parah jadi macam saya tidak mungkin sampai hati untuk teman misalnya yang tidak matang karena yang terkata lagi saya tentu yang mana yang tersebut anumur tidak bisa kalau misalnya dapat beras orang kasih itu karena tiba bagi saya satu liter satu orang saya tidak mungkin saya penyanyi satu-satunya penyanyi orang menangis juga itu kasihan cuma itu saja harapan saya rindu saya untuk percara menjadi presiden berarti ada niat mau ketemu sama bapak presiden dan lagi kalau memang saya masih umur panjang kalau memang mau dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu lokasi tanah orang pesan itu banyak di situ yang dijadikan istana lokal lokal orang pesan punya tanah itu di situ kita orang Kabupaten Pasir saya orang Kabupaten Pasir sebagian tempat kita itu di Panajam itu tempat itu Panajam namanya itu tempat yang mau dijadikan ibu kota terus untuk fasilitas disini bagaimana fasilitas disini ya sudah tiga tahun disini apakah ada perubahan makin rusak atau dan keberadaan makin rusak itu coba bayangkan kami kan dijanjikan cuma dua tahun ini sudah tiga tahun lebih sebenarnya itu yang saya katakan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat koordinasi bersama Panitia Lokal Muktamar Nadlatul Ulama Saudara di Pondok Besantren Darus Saudah Kelurahan Seputi Jaya Kecampatan Gunung Sugil Lampung Tengah Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad hadir langsung dalam rakor tersebut dalam rakor ini Bupati dan jajaran beserta Panitia Lokal membahas percepatan persiapan Pondres Darus Saudah sebagai lokasi Muktamar untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya ada wartawan Tribun Lampung Syamsir Alam yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada